Di Guyur hujan deras menjelang balapan MotoGP, pawang hujan di sekitar sirkuit kembali diturunkan. Di tengah hujan deras, sang pawang kembali melakukan ritual dan membuat hujan meredah. Selama ini kita tidak melihat persoalan ini muncul ke permukaan. Mungkin malah mengingatkan pada masa-masa yang suram dulu. Saya pikir semerawutan negeri ini sudah cukup gitu. Dan tentu saja ritual yang seperti ini dalam pandangan syariat Islam bermasalah. Kalau saya terlepas dari ini masalah sirik dan tidak sirik, karena kita berada untuk mengatakan ini orang sirik tanpa ukuran yang jelas. Kalau saya berhusnudan saja. Sebenarnya presiden sangat dirugikan gitu. Kalau ini yang bertanggung jawab menteri, harusnya copot saja menterinya. Ganti dengan orang yang punya kapasitas, kapabilitas yang lebih baik gitu. Karena ini menyangkut masalah hal-hal yang sangat basic, yang dasar. Sampai kita menjadi olok-olokan gitu. Menurut saja ini adalah satu klinik, satu ritual yang bertentangan dengan perintah agama. Dan tentu saja dalam logika akal orang-orang yang ya intelektual. Ini benar-benar pembodohan publik. Kalau saya begini ya. Nah, prinsipnya kalau kemudian yang dipanjatkan itu adalah doa dengan bahasa apapun. Entah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apapun. Kalau prinsipnya itu ketika menolak atau menggeser hujan, itu dengan doa yang tidak mengandung kesirikan di dalamnya. Ya tidak ada masalah. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Setiap masyarakat menurut Al-Quran, apa yang dianggap baik oleh masyarakat, tertentu jangan ganggu itu. Persoalan tata kelola menurut saya menjadi sangat penting. Bagaimana pemerintah ini mendapatkan informasi-informasi yang lebih holistik, utuh gitu ya. Ketika dihadapkan dengan pilihan. Hal-hal yang mistis, hal-hal yang kelenegadi, itu menjadi keyakinan, tapi aib. Jadi, kalau saya sepanjang kalimat doa yang diucapkan itu tidak bertentangan dengan syariat, kalimatnya tidak mengandung kesirikan, itu salah-salah saja. Walaupun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau cuma gini-gini itu apa, entertain macam-macam, ya saya begini, silahkan. Dia begini-begini, saya begini, atau dengan begini, ya itu ya ekspresi saja. Kalau saya lebih kepada kontennya, apa yang kemudian dia sampaikan kepada Tuhan? Itu ada ayat di surat Al-An'am. Kita hormati lah itu, ya itu. Hormati, menghormati itu bukan berarti kita setuju. Tidak boleh ada ketaatan kalau ketaatan tadi menyeru kepada kemaksiatan kepada Allah. Orang muslim yang sejati itu dia menggak diri terhadap perkembangan itek, jadi itu kokoh, ya. Teguh memegang akidah Islam. Itu adatnya, itu kebiasaannya, itu kepercayaannya. Kenapa umur dikandu Al-Qur'an berkata ini? Orang maki kepercayaannya, kan bisa dijawab juga dia maki kepercayaan kita. Ngapain begitu? Jadi jangan terlalu kaku di setiap daerah ada adatnya, ada kebiasaannya. Dan kalau mau jujur, bu, papang hujan itu di semua kampung ada di Indonesia. Nah, sebagai orang Islam sendiri, sebagai orang yang beragama, kita mau disunahkan. Kalau kemudian turun air hujan, kita didoakan, disunahkan berdoa seperti ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan hujan yang merusak kami. Kan pemahamannya seperti itu. Maka saya berat. Maka doanya adalah Allahumma soyiban nafian. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Gitu saja. Kembali ke itu, apakah benar hujan itu berhenti karena doanya si Rara? Atau memang takdirnya berhenti saat ini? Takdirnya Allah. Tapi apapun itu faktanya berhenti. Penggiatannya banyak orang berdoa juga gak dijawab, orang-orang yang berdoa. Makanya kita gak boleh menyempelikan, ah, lo teman-teman media di jalan gua, ustaz, pasti doanya dikaburkan gua. Gak ada jaminan, bro. Seperti diketahui, Ahmad Kosinduddin pernah menjadi pengacara Gus Nur Yang terdakwa kasus ujaran kebencian dalam ceramah-ceramahnya. Ahmad Kosinduddin juga pernah menjadi direktur pusat kajian dan bantuan hukum Hisbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pada tahun 2020, Ahmad Kosinduddin juga pernah ditangkap polisi. Ia ditangkap atas tudingan menebar berita palsu, namun tidak sempat ditahan. Rekam jejak Kosinduddin, ternyata akhir-akhir ini baru tercium bau-bau khilafah. Karena Kosinduddin sangat optimis dengan konten di media sosialnya tentang masa depan khilafah dijadikan sebagai sistem di sebuah negara dengan menggantikan sistem demokrasi. Khilafah itu punya visi untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan di dalam alami. Di situ disebutkan pemimpin daripada sistem khilafah itu disebut sebagai khalifah atau imam atau amirul mu'minin. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari undana-undana dasar patina, dari NKRI, dari kebimedahan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada kormas yang seperti itu, ya kita kebut. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Sangat disayangkan pengetahuan Kosinduddin. Seharusnya pengetahuan ini tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yakni khilafah. Khilafah dinilai tidak baik karena ia bersifat imajinatif. Khilafah tidak bakal terwujud dan benar-benar menjadi sistem di suatu negara. Apalagi di seluruh dunia. Karena mustahil terwujudnya sistem pemerintahan yang diakui oleh seluruh negara di penjuru dunia. Kita tidak habis pikir, semangat mengusung khilafah dalam memperjuangkan sistem ini. Mereka seakan-akan mengharapkan sesuatu yang bermanfaat sedikitpun, sehingga tidak bernilai apapun. Mereka tampil di belakang khilafah hanya untuk menjadi oposisi pemerintah dengan tujuan politis. Mereka hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah sehingga mereka dapat merebutnya. Pengusung khilafah sesungguhnya membual saja. Mereka tidak percaya atas apa yang diperjuangkan. Sangat mungkin, ketika kekuasaan didapat, mereka pasti tidak bakal memperjuangkan khilafah lagi. Mereka akan tetap kembali ke demokrasi, karena hati nurani mereka hanya terpaut terhadap demokrasi. Sadar atau tidak, pengusung khilafah dalam hati nurani-nya, ingat bahwa demokrasi merupakan sesuatu sistem yang dibangun dengan darah perjuangan oleh beberapa pahlawan bangsa. Sangat tidak bermoral, orang-orang yang tidak memperjuangkan apalagi bersikeras menggantikan demokrasi dengan sistem yang lain. Karena perjuangan mereka yang sesungguhnya bukan untuk khilafah, tapi hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah. Maka tidak boleh baper merespon setiap argumentasi yang disampaikan mereka tentang khilafah. Anggap semua argumentasi mereka sebatas membual saja. Maka dari itu, pemerintah atau rakyat tidak boleh terpengaruh dengan modus khilafah yang dikampanyekan oleh pengusungnya. Tetaplah bersikap optimis dalam menjalankan sistem demokrasi tanpa berpikir negatif, yang dapat merusak sistem demokrasi yang sudah ada. Pikiran negatif ini akan berakibat negatif pula terhadap masa depan seseorang. Kosinudin itu adalah seorang politikus. Pasti pikirannya tidak selurus agamawan fundamentalis. Kosinudin pasti punya kepentingan dibalik semua kampanyenya tentang khilafah. Secara general, kepentingan yang dimaksud adalah kekuasaan. Kosinudin pasti sadar bahwa tidak ada musuh yang abadi di dalam politik. Sebaliknya, tidak ada teman yang abadi pula di dalam politik. Boleh jadi, sekarang di saat terjuang menggapai kepentingan yang dirahasiakan, Kosinudin masih sangat solmet dengan pengusung khilafah. Karena sekarang mereka sepenikiran, tapi begitu kepentingan itu tercapai, Kosinudin pasti berubah haluan dengan memusuhi khilafah. Percayalah. Khilafah bukanlah sesuatu yang baru terdengar di telinga banyak warga Indonesia. Khilafah mulai diperkenalkan semenjak organisasi Hisbut Tahrir Indonesia atau HTI bertandang di negara merah putih ini. Setelah organisasi eksklusif ini dibubarkan oleh pemerintah, Khilafah mulai hilang kendali sehingga ia berjalan bagai anak ayam tanpa induknya. Menuju tegaknya al-Islam, menuju tegaknya syariah dan khilafah. Amin! Khilafah! 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 Oleh karena itu, kita ingin menegaskan khilafah Islam. Allahu Akbar! Al-Ummah turit khilafah Islamiyah. Terus menjukan perjuangan ini, tersebut yang terjadi di depan sana. Al-Ummah! 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 Kebarkanlah di luar dan luar. Al-Ummah! 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 Memecah berlatilah semua. Perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah. Apa hukum menegakkan khilafah saudara-saudara? Baik. Bagi kita, muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Baiklah.